Asus Zenfone 9 resmi debut di pasar global sebagai smartphone baru tentunya Zenfone 9 memiliki sejumlah kelebihan sekaligus kekurangan yang patut kita ketahui Asus Zenfone 9 menawarkan keunggulan dengan menggunakan layar HP mini di tengah banyaknya smartphone Android yang menawarkan HP layar lebar lalu Zenfone 9 juga memakai Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang merupakan chipset terbaru yang menawarkan peningkatan dari seri sebelumnya tidak heran kalau HP ini diklaim akan menjadi pesaing bagi iPhone 13 mini meski demikian smartphone ini hampir tanpa celah karena terdapat beberapa alasan terbaik saya membeli HP ini alasan pertama saya akan membeli HP ini adalah desain ergonomis dan tahan air kalian mungkin akan bertanya mengapa Asus nekat mendesain Zenfone 9 dengan bentuk mungil jawabannya adalah Asus mengklaim bahwa 2 per 3 penduduk dunia menginginkan smartphone dengan lebar layar kurang dari 6 inci lebih lanjut riset pasar yang dilakukan oleh Asus memberi kesimpulan bahwa sebuah ponsel harus punya panjang kurang dari 150 mm dan lebar kurang dari 70 mm itulah mengapa Zenfone 9 dirancang dengan dimensi 146 x 68,1 x 9,1 mm plus berbobot ringan 169 gram beberapa penguji di dunia sama sekali tidak mengalami masalah ketika menggendam Zenfone 9 yang berdimensi mungil ini mulai dari kaca koring Gorilla Glass Vitus untuk sisi depan logam aluminium untuk frame datar dan kaca buram frosted Gorilla Glass 3 yang dipoles mat buat sisi belakang pada bagian samping alias frame kalian akan menjumpai tombol volume dan tombol power berwarna biru di sisi kanan alasan kedua saya akan membeli HP ini adalah desain layar yang maksimal namanya saja ponsel flagship sisi tampilan, mesti tidak boleh dikesampingkan layar flat Zenfone 9 memakai panel Super AMOLED dengan material E4 layar berbentang 5,9 inci ponsel ini memiliki resolusi Full HD Plus rasio 20 banding 9 dengan kerapatan piksel 446 piksel per inci resolusi Full HD Plus dan kerapatan piksel 446 piksel per inci menjadikan seluruh konten yang disajikan oleh layar ponsel ini begitu tajam selanjutnya dukungan laju penyegaran 120Hz membuat layar Zenfone 9 di atas kertas akan memberi pengalaman menyenangkan seperti saat scrolling di aplikasi media sosial layar ponsel yang mendukung White Vinda L1 ini juga punya touch sampling rate 240Hz dengan respons 1 mili detik karena itu jika kalian bermain game dengan Zenfone 9 tidak akan ada waktu jeda yang terasa antara input dengan gerakan yang ditimbulkan soal reproduksi warna layar Zenfone 9 terbilang ciamik karena punya gamut warna DC IP3 112% dan mendukung HDR10 Plus adapun kecerahan puncak 1100 nits bisa diperoleh ketika ponsel digunakan untuk menyetel konten HDR terakhir karena memakai panel Super AMOLED ponsel ini punya pemindai sidik jari di samping permukaan layar dan fitur Always on Display alasan ketiga saya akan membeli HP ini adalah kamera mumpuni Asus kukuh dengan semangat kesederhanaan di tengah tren lensa kamera bejibun yang dipasang di smartphone atas taser itu Asus percaya diri membekali buritan Zenfone 9-2 lensa kamera saja kamera utamanya 50MP menggunakan sensor Sony IMX766 serta dilengkapi sistem 2px PDAF dan fitur Optical Image Stabilization kamera yang kedua 12MP dengan lensa ultrawide menggunakan sensor Sony IMX363 berkat sistem 2px PDAF kamera ultrawide ini dapat dimanfaatkan untuk pemotretan makro dengan jarak sekitar 4 cm untuk kamera depannya 12MP menggunakan sensor Sony IMX663 pembuatan konten video dengan Zenfone 9 terbilang mumpuni kamera utamanya dapat merekam video mencapai 8K dengan dukungan Ace untuk mode Hyper Steady Abiosum dengan 3 mikrofon dan Wind Noise Reduction berikut ini adalah hasil jepretan foto yang bisa kalian nilai sendiri hasilnya Alasan keempat saya akan membeli HP ini adalah performa tinggi Asus tak main-main terhadap sektor performa dengan membawa Snapdragon 8 Plus Gen 1 ke dalam mainboard Zenfone 9 Snapdragon 8 Plus Gen 1 tentu saja menjadi modal yang bagus buat Zenfone 9 untuk menghadirkan performa terbaik di level smartphone flagship namun spesifikasi di atas kertas belum terbukti benar jika tidak diuji beberapa penguji pun mengetes ponsel ini dengan sejumlah aplikasi benchmark sintetis untuk mengetahui sejauh apa potensinya Pertama-tama mengetes Zenfone 9 dengan aplikasi mainstream Antutu 9 Hasil yang diperoleh mengesankan dengan skor total 1.087.859 Zenfone 9 berada di peringkat 8 dan mengungguli ROG Phone dan juga Xiaomi 12S Ultra Ada pun keunggulan performa Zenfone 9 tidak berasal dari chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 saja Ada peran dari teknologi RAM berteknologi LPDDR5 dan memori ternal berbasis UFS 3.1 Samsung Galaxy disebut-sebut punya One UI yang sangat bersih dan stabil One UI pun jadi alasan mengapa orang yaman memakai ponsel Samsung kedati spesifikasinya tidak tinggi-tinggi amat Nyatanya kenyamanan UI yang bersih dan stabil juga bisa kalian rasakan pada Zenfone 9 yang memakai Zen UI terbaru Alasan kelima saya akan membeli HP ini adalah konektivitas lengkap Asus menyematkan konfigurasi speaker yang mantap buat Asus Zenfone 9 kendati statusnya bukanlah ponsel gaming Speaker stereo yang dipasang di ponsel ini bukan speaker sembarangan Ada fitur menarik yang diberikan Asus pada HP ini tombol daya multifungsi sentad Dipasang di samping untuk memudahkan penggunaan Zenfone 9 dengan satu tangan Ponsel Asus Zenfone 9 ini sudah dibekali dengan NFC jadi pengguna bisa menggunakan ponsel tersebut untuk keperluan emani Selanjutnya mari kita melihat sektor audionya di bagian kelengkapan port ponsel ini masih dibekali jack audio 3,5 mm Biasanya ponsel flagship tak memiliki port tersebut jadi pengguna seperti dipaksa untuk menggunakan TWS Berkat adanya jack audio 3,5 mm Pengguna masih bisa menggunakan Rphone atau headphone berkabel untuk mendengarkan musik dan menonton film di ponsel ini Berbeda dari ROG Phone yang belum mengantongi sertifikat IP68 Zenfone 9 justru sudah mengantongi sertifikat tersebut Jadi ponsel ini tahan debu dan bisa tahan air sampai kedalaman tertentu Meski bodinya kecil ternyata Asus Zenfone 9 memiliki baterai yang kapasitasnya cukup besar yaitu 4300 mAh Baterai itu pun sudah didampingi fitur pengisian daya cepat 30W Berdasarkan pemujian baterai Zenfone 9 ini pun sudah cukup oke untuk ukuran ponsel berukuran mini Ponsel ini dapat bertahan sampai 16 jam 30 menit saat digunakan untuk memutar video bersolusi 1080p Asus Zenfone 9 resmi diluncurkan secara global Smartphone ini dibanderol dengan harga mulai 799 euro atau setara 12,1 jutaan Asus Zenfone 9 pun dipastikan bakal masuk ke Indonesia Perlu kalian catat guys harga tersebut merupakan harga Eropa yang notabene ya harga Eropa emang mahal Kalau di pasar Taiwan smartphone Asus Zenfone 9 cuma dihargai 9,8 jutaan rupiah saja Asus memastikan suksesor Zenfone 8 akan beredar di beberapa negara Eropa Hong Kong dan Taiwan Jadi market pertama yang disambangnya oleh ponsel flagship mungil ini Setelah itu Asus Zenfone 9 akan beredar di Amerika Utara, Jepang, Indonesia dan beberapa negara di Amerika Selatan Oke guys itu dia tadi alasan kalian dan saya membeli HP Asus Zenfone 9 di Indonesia Menurut saya smartphone ini layak untuk kalian miliki di Indonesia karena smartphone ini dipastikan masuk pasar tanah air Jepang, 문제 civilazioni dan program ini jadi USA Jepang, dan anak buatan Jepang, mereka lupa thread important Jepang, 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 jepang